Ustadz Anas Nasution menanggapi bahwa kegiatan Isra Miraj adalah suatu amanah yang dibawa Rasulullah dari Allah SWT untuk umat muslim agar melaksanakan sholat sebagai peringatan dari Allah. Ustadz Anas Nasution menuturkan kegiatan Isra Miraj dimaknai sebagai perjalanan suci dan spiritual bagi Rasulullah menjalankan dakwa dalam menyebarkan Islam. Mengingat sholat ini langsung diterima oleh Nabi dari Allah SWT dan untuk itu umat Islam selalu harus mengerjakan sholat. Ia juga menyampaikan bahwa Isra Miraj selalu dilakukan tiap tahun dan umat muslim selalu dihidupkan sunnah Nabi memperkuat akidah menjadi lebih baik termasuk perkara sholat. Dengan sholat Allah mempermudah kehidupan dunia hingga akhirat. Jadi umat Islam menjadikanlah contoh seperti Nabi Muhammad. Yang pertama adalah akidat kita itu makin kuat. Makin kita dekat ke diri kita kira-kira Allah SWT. Makin belajar mengelidikan sunnah Nabi SAW. Karena acara Isra Wal Miraj ini bukan hanya kali ini saja. Setiap tahun. Kemudian kehidupan kita juga harus semakin berubah. Berubahnya seperti apa? Berubah itu yang lebih baik. Lebih baiknya seperti apa? Maksud kita dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Salah satunya perkara sholat. Sholat itulah perkara yang paling penting. Dan sholat ini bukan wahyu dari Malaika Jibri. Sholat ini terima langsung Nabi Muhammad SAW. Jumpa langsung Nabi Muhammad SAW. Kepada Allah SWT untuk menerima yang namanya sholat. Jangan tidak sholat. Jangan dengarkan saja selama-selama para ulama, para usaha, para kiai. Terkait Isra Wal Miraj. Tapi tidak sholat. Itu sama saja. Umat Islam kalau dia tidak sholat. Dia tidak ada bagiannya di dalam Islam. Itu ada sebuah hadis itu. Sholat itu bagikan kepala. Ada bagian itu. Hari ini kalau orang lewat, kesana kemana tidak punya tangan. Contoh. Jadi disebut cacat. Tidak punya kaki. Contoh. Disebut cacat. Bagaimana kalau orang tersebut dilewat, baru tidak punya kepala. Apa yang kita katakan? Begitulah perumpamaan umat Islam, umat Nabi yang tidak sholat. Dan momen pada hari ini, malam ini. Saudara kaum muslimi yang kami cinta, jaga sholat. Karena sholat juga adalah kunci daripada surga Allah. Tidak ada orang yang sholat itu orang yang khusus. Ketika dia makin desa dengan Allah, makin Allah muriakan dia. Dan orang yang sholat juga, orang yang kisah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah bermuriakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sholatnya. Bukan karena harpanya. Bukan karena jabatannya. Jadi para sahabat dulu, mulia itu karena sholat itu. Karena ketakanya kepada Allah, sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad s.a.w. Ada sebuah hadis itu mengatakan. Man ahya sunnatinya. Allah abba'a wa ta'ala. Hai nama ia kirjanya. Bersiapa berdua kirjanya. Bersiapa berdua kirjanya. Bersiapa kirjanya padaku. Bersiapa kirjanya padaku. Bersiapa bersamaku dalam kirjanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling ditawarkan oleh Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diinginkan oleh Nabi untuk umat sekarang itu bagaimana umat? Jajah sholatnya. Terbaiki sholatnya. Kalau kita terbaiki sholat kita, Allah subhanahu wa ta'ala akan terbaiki kehidupan kita. Bisa saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Yang benar dapatkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.